Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pasca simulasi pemungutan suara jelang pemilu serentak bulan depan, seluruh PPS dan KPPS diminta kerja bak simbal sesuai petunjuk penyelenggara pemilu KPU. Simulasi pemungutan suara yang sudah digelar beberapa waktu lalu diharapkan dapat menjadi acuan dan petunjuk kerja bagi petugas PPS dan KPPS pada hari pencoblosan 14 Februari mendatang. Ketua KPU Lebong Yoki Setiawan berharap, tidak ada lagi alasan bagi panitia pemungutan suara maupun kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak mengetahui prosedur kerja di tempat pemungutan suara atau TPS masing-masing bertugas. Karena menurut Ketua KPU Lebong, simulasi telah digelar persis seperti hari pencoblosan bahkan melibatkan daftar pemilih tetap atau DPT asli dari satu kelurahan. Selain itu aplikasi Sirekap untuk perhitungan suara juga sudah diuji cobakan. Ini adalah persiapan awal bagi kita untuk mempersiapkan kerja-kerja KPPS di bawah dengan kita melibatkan dulu PPS, terlebih dahulu PPK menjadi petugas KPPS. Jadi mereka tahu juga oh ini beban, oh ini KPPS 1 ini tugasnya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mereka sudah mengetahuinya. Nah ketika di depan ada KPPS sudah terbentuk, mereka tinggal menyampaikan bahwa ini tugas-tugasnya. Anggota KPPS maupun PPS pada pemilu serentak mendatang sebagian juga melibatkan petugas baru atau belum pernah berkecimpung pada hari pencoblosan maupun perhitungan suara.